Ini bahan apa ini? Ini kimeng Kimeng atau? Ini aslinya batang tunggal atau batang tunggal? Batang tunggal ini? Bisa sampai seperti ini di belah ini Ini sudah berapa tahun nih Memang di Lampung ini banyak yang membudidaya bahan kimeng Berkaya gini ini Kak Irul Ini sama juga prosesnya ya? Nah kayak gini kalau ada yang mau minat bisa di ini Kak Irul Bisa, boleh dihubungin Bisa dihubungin nanti nomer teleponnya Kak Irul saya taruh di layar video teman-teman Oke, baik sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai Salam otak kanan Salam bagaimana? Mbak bonsai ini kita ada di suri hari Kurang lebih jam 4 Walaupun lebih-lebih dikit Oke teman-teman Ini aktivitas kita ada di seputaran hasrama Di dalam kompleknya Kak Irul Kita akan tanyakan Disini teman-teman Bahan-bahan ini ada sancang Ada kimeng Nah kali aja teman-teman tertarik dengan bahan-bahan sancang Atau bahan-bahan kimeng Nanti kita bahan kimeng dulu ya Kita bahan kimeng dulu Yang bisa masuk kelas prospek sudah Kelas prospek nanti kan kita tanya ke teman-teman dulu Kalau memang teman-teman berminat Kita akan langsung sejak Nah ini salah satu sancang Surialis Di semi on the rock Nah ini kita akan tanyakan sama Kak Irul Kak Irul apa kabar Kak Irul? Alhamdulillah baik teman-teman Nah ini lagi ngapain nih Aktifitasnya Lagi Bruning-bruning Bruning-bruning sore hari Ini bahan apa ini? Ini kimeng Kimeng atau vikus mikrokar apa teman-teman Ini aslinya batang tunggal atau batang tunggal? Batang tunggalin Kita pertama merugam dari awal itu Dipecah ya? Iya Kucuk gitu Sudah kita tarp polybag Akar bannya kita pecah Oh dari cangkok atau cangkok angin gitu ya? Iya dari cangkok angin bisa Baru dipecah Jadi prosesnya Baru ulang-ulang ya? Iya Karena ini teman-teman nih Kalau kita ngeliat akarnya Ini belah Ini proses belah ya Kak Irul Terus Ini belah lagi nih kayaknya Ini ada lagi nih Percabangan Ini juga Jadi prosesnya terus berulang-ulang Wah ini sudah mau makan nih Kak Irul Kawatnya ya Kawatnya sudah gigit Harus sudah dilepas ya Terus diprosesnya Ini ada Masih sisa berapa batang nih Kak Irul? Kalau disini yang barusan saya pindah itu ada kurang lebih Lima ya? Lima ya teman-teman Kalau saya ngeliatin Cakep-cakep ini udah masuk bisa kelas prospek ini Kak Irul ya? Bisa sih Kalau dihitung dari dasar Gara dasarnya sudah ada Sudah ada Kan kalau tidak ada dasar itu dilihat dari akar pertama tuh Konsep ini sudah ada ini Nah ini Kak Irul ini pertanyaan nih ya Ini kita sambil ngeliat yang itu juga ini bagus nih teman-teman Ini pertanyaan nih Kak Irul Dia bisa sampai seperti ini di belah ini Ini sudah berapa tahun nih Kak Irul? Kalau sampai ke tahap seperti ini berjalan setahun lebih Jadi mau satu tahun setengah Oh belum dua tahun ya? Belum Ya Jadi nanti kalau setang kanan kiri gitu sesuai baru dipotong di press gitu Kayak ini Ini kan sudah sesuai Jadi kita press Oh gitu Kalau yang ini kan belum Iya 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 Ini masih kita tahan Oke 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 Oh gitu Ini hampir usianya hampir dua tahun ya? Ya Orang lebih lah Teman-teman Ini proses-proses belah batang di kimeng di sini Nanti kapan-kapan kita bisa belajar ya Kak Irul? Ya siap Siap belajar teman-teman Mantap ini Terus Emang di Lampung ini banyak yang membudidaya bahan kimeng dan sanjang Ini juga ada sanjang Nanti kita ngobrol biasa sama Kak Irul di video yang selanjutnya teman-teman ya Ya Prosesnya Nah oke kita ngeliat lagi Kak Irul di bahan yang kimeng yang lainnya ya Jadi udah dua ya teman-teman Ini satu Kemudian Yang tadi barusan Ya yang ini Dua yang lagi di pruning sama Kak Irul Mana lagi Kak Irul Ini kayaknya akarnya mantap ini Yang di sini Nah ini ya Ini teman-teman yuk Tuh Akarnya mantap bener ini Wih Sudah kayak gini Gini Kak Irul Ini sama juga prosesnya ya Kak Irul Ini sama juga prosesnya ya Kak Irul Hampir dua tahun ya Bisa Selagi akar itu banyak sih Bahkan akarnya banyak Apalagi kalau cangkok angin ya Kebanyakan teman-teman juga kalau dia cangkok khusus kimeng itu Kebanyakan dia cangkok angin Karena akar itu langsung coklat dan panjang Tua ya Dan tua juga Jadi kemungkinan untuk stres ataupun bagiannya sedikit sih Iya Langsung dipecah batang gak masalah Oh gitu ya Kak Irul Iya Kira-kira sudah tutup Ini masih bisa bengkak ini Kak Irul Masih sih Masih bisa ini Masih bisa teman-teman Masih bisa bengkak nih Begitu Kak Irul Akar juga masih bisa dipres Akar dipres lagi nanti dibelah lagi Kak Irul Oke oke Ini yang ketiga ini yang sudah kita lihat Nah yang itu Kak Irul Kita akan lihat yang itu tuh Di belakang Kak Irul tuh Nah kayak gini kalau ada yang mau minat bisa di ini Kak Irul Bisa boleh dihubungin Bisa dihubungin Nanti nomor teleponnya Kak Irul Saya taruh di layar video teman-teman Nah ini salah satu contoh yang sudah dipecah Oh ya Sudah dipecah Oh ini ya Iya Ini tadinya satu Satu Dipres Pecah Pecah Ini jadi dua nih Nah kan biasanya tumbuh dulu akar serabut ya Irul Nanti baru dipilih ya Ya Dipilih Oh gitu teman-teman Dipilih Baru sisain dua itu yang di Apa Dipertahankan dipelihara tuh Iya Nah ini seperti ini Ini Kak Irul ya Ini dua ini ya Iya Nah ini teman-teman Ini dia dipotong Kemudian muncul Nah ini kan dipelihara Tapi dia enggak langsung sekaligus satu-satu gitu kayak Ya kita enggak Contoh ada akar enam gitu Enggak langsung Jangan enam enam nya dulu ya Jangan kita Ya dua lah Dua Berarti dia masih ada ristan untuk cari makan ya lainnya ya Ya cari makan ya Itu prosesnya teman-teman Teman-teman Bisa sampai seperti ini Dan ini bisa masuk kelas prospek Sudah masuk Bisa masuk kelas prospek Masuk kelas prospek Teman-teman Kalau ada yang minat Ingin luruskan Bisa ya Kak Irul Bisa 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 banget Silahkan teman-teman Cakep nih Bentuknya cakep betul Ini Enak ya Setang-setangnya Sudah dapet Bagnya udah dapet Oh Ini mukanya ya Kak Irul Iya Ini mukanya nih teman-teman Ini ukurannya kira-kira berapa cm ini Kak Irul Paling 10 ya 10-15 10-15 cm ini teman-teman Apalagi packnya sudah masuk ke anak cabang Untuk anak cabang Untuk anak cabang Cok nih teman-teman Silahkan yang mau minat dengan bahan ini Bisa hubungi langsung di nomernya ada di layar video Berapa harganya bang Silahkan aja ngebel langsung kairul ya Ya teman-teman Silahkan para subscriber atau penonton Bonsai Brother Bisa langsung dicat Kak Irul Nah itu yang terakhir kita lihat teman-teman Prospek Prospek untuk kimang Ini sama juga umurnya Kak Irul Sama saja Nah ini Ini Tambah membesar setelah dipotong nih Ini harusnya udah Belah lagi nih Kita press lagi nih Kita pecah lagi nih Diarahkan lagi Kak Irul Ya kita pecah lagi nih Ini hampir 2 tahun tadi ya Ya usianya ya Ini teman-teman hampir 2 tahun Harganya terjangkau teman-teman Silahkan aja teman-teman Oke Lobby Di screenshot Kemudian Dikirim ke nomernya Irul di Whatsapp Di Yang ada di layar video Silahkan teman-teman Bisa langsung di Belka Irul Nanti saya slide lagi Bahan-bahan ini yang di belakang Silahkan nanti Saya taruh di belakang Yang pengen melihat bahannya seperti apa Saya slide lagi di belakang setelah video ini Oke Kak Irul Makasih banyak Kak Irul Kita kali ini Kita akan liput Bahan-bahan sancang yang ada disini Teman-teman yang minat Boleh juga nanti Kita akan tanyakan sama Kak Irul langsung Oke Nah Kita sudah sama-sama ikut tadi ya Bahan Timong Prospek Bagi teman-teman yang ingin minat silahkan Detail aja langsung ke Youtube Nomernya ada di video Oke ini aja Saya Pak Bintu Berdiri Berul Dan saya Iwan Saya Brother Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita langsung Gaskan Di bahan-bahan Sancang yang ada disini Nah ini bahan pertama yang ditawarkan Silahkan teman-teman Ini akarnya keliling Kalau teman-teman minat Ini di screenshot Ya Screenshot Atau pengen bener-bener pengen tahu lagi Silahkan videoko langsung Ini satu Kita lihat yang lain Dan ini yang kedua Untuk kelas Prospek Sudah masuk akar sudah keliling Silahkan teman-teman Ini Harganya berapa Kita Cat aja langsung Sama Hero Nomornya ada di belakang Di screenshot ya Jangan bawa Oke selanjutnya bahan yang selanjutnya Ini Bahan selanjutnya 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 Kurang lebih 10 cm 10 cm 10 cm Atau 5 cm 10 cm Penuh-penuhnya 15-20 cm 15-20 cm Menarik Selanjutnya Titetuk Menjadi Tentu Jangan lupa